Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah Kembali kita bersuah Ada sebuah pertanyaan dari Sambas Dia mengatakan, Ustaz, saya tinggal di lingkungan baru Di mana adat lebih menonjol daripada syariat Haruskah saya terang-terangan tidak mengikuti amalan-amalan bid'ah Dengan resiko dimusuhin mertua dan dikucilkan tetangga Kemudian haruskah saya tetap sholat berjamaah ke masjid Sedangkan sebelum iqamat selalu ada bacaan-bacaan mungkin Yang dibaca sebelum sholat Imamnya perokok berat, sering tidak segera iqamah Sebab imamnya masih merokok terus di depan masjid Sholatnya sangat cepat sekali Dikirnya lama sekali Surat pendek yang dibaca Yala al-ikhlas dan al-kafirun Selama bertahun-tahun Hei batifillah Kalau kita melihat Kondisi masyarakat Yang lambat laun menjadi lebih baik Kenapa? Karena adanya ilmu yang sampai kepada mereka Di tempat-tempat yang mungkin adat lebih menonjol dari syariat Maka tugas kita bagaimana mengenalkan syariat ini Menunjukkan kepada umat tentang Islam Islam tidak memusuhi adat Selama adat itu tidak bertentangan dengan syariat Memakai baju Memakai baju batik Fadwal Tidak ada masalah Memakai sarung Silahkan pakai sarung Selama hal itu tidak bertentangan dengan syariat Maka diperbolehkan Tugas kita Yang hadir di sebuah masyarakat Lingkuan baru Yang mungkin mereka masih Belum kenal Agama sebagian mereka Hanya agama turunan Yang mereka tidak mengkaji Sehingga mereka tidak tahu bagaimana Rasulullah SAW Dan para sahabatnya mengamalkan Islam ini Maka tugas kita Kalau ada acara-acara yang memang kita melihat acara itu Bertentangan dengan Ajaran Nabi SAW Ya kita tidak perlu hadir Tapi kita tetap menjaga Hubungan sosial dengan mereka Kita ucapkan salam kepada mereka Mereka perlu bantuan kita Kita bantu mereka Mereka perlu pertolongan kita Kita tolong mereka Kita suka berbagi dengan tetangga kita Tapi dalam ritual-ritual tersenis Kita minta maaf-mohon maaf ya Anda tidak biasa hadir di tempat seperti ini Anda mohon maaf sebelumnya Semoga dimaklumin ya Seperti itu kepada mereka Tapi dengan catatan Tetap berbuat baik dengan tetangga kita Insya Allah mereka faham Karena sejatinya kita melihat Beda agama di negeri kita Selama toleransi dijaga Tidak ada masalah Tetangga kita non-muslim Dia punya hak Kita tunaikan hak dia Kita laksanakan kewajiban kita Sebagai seorang tetangga yang baik Maka itu dijaga insya Allah Lama-kelamaan Ketika kita terus berbuat baik kepada tetangga kita Semoga dia jadi tertarik Dengan agama kita Dengan ajaran Nabi Muhammad SAW Ada pun berkaitan dengan yang imamnya Perokok berat ya Yang kadangkala Zikirnya lebih lama daripada sholatnya Sholatnya cepat-cepat tahan Kemudian apakah kita harus sholat di masjid tersebut Kita lihat Kalau sholatnya imam itu sah Buat dirinya Maka kita bermakmum sah Dengan dia Untuk menghindari tadi Antum melihat sholatnya lama Bukan lama afon Menunggu iqamahnya lama Maka Antum bisa isi dengan Sholat sunnah Baca Quran Mungkin Antum sholat sunnah Qablinya di rumah Antum sudah tahu Iqamahnya jam sekian Ya sudah Antum datang ke masjid Pada waktu Sebelum iqamah beberapa menit Kemudian setelah sholat Antum berzikir-zikir yang sunnah Setelah itu Antum boleh pergi Tapi tetap berzikir Walaupun tidak mengikuti Zikir berjamaat yang dilakukan Yang penting kita berzikir Sesuai yang diajarkan Nabi SAW Baca astagfirullah Baca Allahumma antasalam Baca la ilaha illallah Dahu la syarika Lahul mulku Lahul hamdu Wahu ala kulli sya'in qadir Baca ayat kursi Baca qulhu Allah wahad Qul'a'udhu bil falak Qul'a'udhu bil nas Kemudian mau baca Allahumma ini Ala zikrika Wa syukrika Wa hasun ibadatik Atau zikir yang lain Kemudian silahkan Pergi Pulang Untuk melanjutkan Kegiatan Antum Tapi tetap kita Berusaha untuk menjaga sholat berjamaat di masjid Karena sejatinya disitu ada Tali uhuah islami yang sedang dibina Dan Antum tebarkan salam kepada mereka InsyaAllah Lama kelamaan Mereka akan tahu Ketika Antum Mau berda'wah Dan menyampaikan kepada mereka Dengan bijak Dan hikmah Barakallahu fikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!